Intro Halo Heelovers, selamat datang kembali di channel Funtoystick Di video kali ini kita akan review figure Transformers dari film Rise of the Beast Eraser Sebelum kita unboxing figure nya, kita lihat dulu box nya Desain box nya ini terbuka, figure nya bisa langsung kita pegang Di sini ada mode burung dari si Eraser Namanya Eraser, Transformers Rise of the Beast, logo S-Pro disini Ada Transformers, desain warna dari box nya ini juga saya suka banget nih Ada warna hijau-hijau, metalik gini Di samping sini ada gambar Eraser lagi, mode burung nya Terus ini kelas nya dia, Deluxe kelas Di bagian belakang ada product shot dan dia 24 step untuk berubahnya dari robot ke burung atau sebaliknya Dan disini ada label SNI yang nutupin mode burung nya Di bagian samping sini juga ada logo Maximals sama part gambarnya si Eraser Oke langsung aja kita unbox Ini dia figure nya Eraser, robot mode nya Kita lihat dulu detailing nya Detailing nya ini mantep banget nih Dari head sculpt nya juga udah keren, warna hijau Di matanya juga keren banget, mukanya warna silver Terus di bagian dadanya ada logo Maximals Detailing di badan nya juga banyak banget Di kakinya, di tangan nya, di bagian belakang ada sayap nya dan ini minim banget backpack nya Ini bener-bener rapi robot mode nya Keren banget, ini saya suka banget desain robot nya bagus banget Rapi banget dan kelihatan sangar juga Untuk tingginya sendiri ini sekitar 13 cm Artikulasinya kita tes, kepalanya ball join bisa muter bisa lihat atas bawah sedikit Tangannya bisa ke atas, ke bawah, muter juga Di bagian bawah pundak nya ada rotasi Siku nya 90 derajat Tangannya atau kepalanya ini ada gerak juga ada artikulasi karena transformasinya Kakinya bisa split Tendang ke depan Ke belakang mentok sama bodi nya Di pahanya ada rotasi Lutut nya 90 derajat Ada join di telapak kakinya Artikulasinya juga mantep untuk pose-pose Oh iya, dan di bagian belakangnya sayapnya juga ini ada artikulasi Bisa kita angkat begini atau ke samping Jadi display-nya bisa kita ubah Sayapnya mau ngadep sini atau ke samping sesuai selera kita Dan ini point plus nya juga Kita jadi punya lebih banyak pose untuk i-raiser Untuk aksesorisnya kita dapat dua pedang yang keren juga ini detailnya Selain bisa kita pasang di tangannya di kedua tangannya Kita bisa pasang juga di sayapnya Ini storage untuk di mode burung tapi bisa kita pasang juga untuk robot mode nya Keren banget Oke kita lanjut Transform Transform ini dia mode burungnya dan mode burungnya pun ini keren banget saya suka banget detailingnya juga mantep banget ini di burungnya nih bentuk burungnya rapi banget warna matanya juga sama disini warna hijau sayapnya ini gak nyangka sih transformnya jadi kaki keren banget sayangnya join figure yang saya dapet ini loose jadi agak susah berdiri di mode burungnya yang sebelah kiri ini jadi untuk berdiri harus agak tegak begini pedangnya ini bisa kita pasang di bagian bawah sini kayak di robot modnya tadi di bagian sayapnya artikulasinya di mode burung ini jadi makin sedikit cuma di ekor sama di kakinya yang tadi jadi tangan robotnya selebihnya gak ada artikulasi kepalanya juga gak ada sayapnya sayangnya gak bisa gerak karena nyambung yang bagian belakang sini sama depannya kalau kita pisah sayapnya ini bisa artikulasi ngepak sayap dan yang belakangnya juga bisa tapi itu gak ofisial dan jadi aneh juga burung sayapnya tapi dari tampilannya aja sih ini udah menutupi kekurangan artikulasinya saya suka banget ini keren banget mode burungnya mode robotnya keren mode burungnya keren senjatanya juga keren artikulasinya bagus di robot mode sayang yang saya dapet ini joinnya lemah banget jadi susah berdiri oke segitu aja untuk review kali ini semoga kalian suka kalau suka silahkan subscribe, share, komen akhir kata terima kasih udah nonton ditunggu video berikutnya selamat menikmati